Kok bisa ya ini, lo profit di gold lagi pak? Ini kayaknya gue belum pernah naik teknik lo yang satu ini deh. Gimana? ABC Correction. Oh, akurat kan? Di gold almerik, iya 500 pips turun. Banyak banget orang yang gak ngerti cara analisis gold. Akhirnya mereka margin call, mereka nyangkut di lock. Hari ini gue bagikan caranya. Jadi lo bagikan caranya gratis? Langsung nonton sampai habis. Jadi maksudnya ABC Correction itu apa pak? Market itu bergerak 3 gerakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kayak muka lu gue tempelin. 1, 2, 3. Pinter langsung. Gak apa-apa kalau gitu. Jadi itu market gerak 3 gerakan kalau dia mengalami koreksi. Kita tuh selalu mau masuk ketika marketnya trend. Time framenya berapa? Kita bisa pakai H4. Jadi ingat ya, buat yang trading gold, time framenya H4. Kita masuknya waktu koreksi. Bukan di awal koreksi. Tapi di akhir koreksi. Di akhir koreksinya. Akhir koreksi disebut namanya gelombang C atau wave C. Ini konsep dari wave analysis yang kita simplify, kita sederhanakan. Dan itu akurasinya tinggi. Tapi pak, kalau kita bicara gold almanage, mungkin teman-teman ada yang belum pernah ngeliat gold almanage kita ini bisa dilihat nih. Ini tampilan chart beforenya di tanggal ya sekian Januari. Dan almanage ini dalam bentuk e-book. Yang dijual cuma harinya Rp. 149.000. Itu dia. Makin apa gue pengen bahas banget. Lo bayangin, harga Rp. 149.000. Terus kemarin, di awal Januari, lo bilang gold bakalan drop. Terus, by data, itu Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 loh. Berarti kan ya, mungkin orang-orang yang udah baca, hampir ratusan trader yang udah baca. Rp. 1.1 lot aja, udah berkali-kali lipat dari harga cuma Rp. 149.000. Makanya. Jadi, makanya kalau orang suka research, pasti dia beli produk researchnya seronasi. Nah, hari ini kita update. Dan produk ini tuh almanage nanti akan keluar dua kali dalam setahun. Di tengah tahun ada lagi, yang ini masih akan kita update. Nah, coba aja kita kalau mau update. Jadi, jadi gini. Jadi kan sebenarnya ketika orang beli satu e-book ya, kendala mereka itu kan biasanya mereka suka bingung nih pak. Misalkan mereka udah beli jebret sekali. Jadi, pertanyaannya adalah ketika dua minggu lagi, tiga minggu lagi, apakah outlooknya akan di update atau enggak? Kalau almanak ini gimana? Almanaknya tetap kita akan kasih gambaran. Outlooknya, view secara besar. Ya, berarti di update dong. Di update. Jadi, mereka beli Rp. 149.000 itu bukan one time payment, tapi udah sifatnya mereka akan di update terus almanaknya. Ada regularly yang kita berikan gambaran update-nya. Amazing, amazing. Dan yang kepenuhannya lagi, tadi gue bilang 500-500 pips menggunakan ABC Correction. ABC Correction. Dan lu bakal ngajarin buat teman-teman semua caranya praktekin ABC Correction. Jadi, kita mesti sabar di poin C. Baik itu skala besar atau skala kecil. Jadi, kalau misalnya kita ngeliat ketemu gerakan ABC Correction, misalnya kita ngeliat ya, contohnya kita akan ngeliat ABC Correction di gold, misalnya time frame-nya daily. Oke. Berarti kita tuh nungguin di C-nya. Iya. Ketika aset apapun, dalam ini gold. Nunggu di C-nya, itu kita bisa entry buy. Oke. Atau perjalanan B ke C-nya, kita bisa nge-sell. Iya. Jadi, dua arah. Nah, jadi langsung kita liat, ini chart-nya ABC Correction. Jadi, kalau kita mau perhatikan, ini kan turun nih. Iya. Satu, ini daily ya. Ini daily, daily time frame. Jadi, waktu kita liat, dia confirm sudah membuat lower peak. Jadi, ini B-nya ini nggak bisa lebih tinggi dan confirm dengan penebusan candle ini. Hmm. Itu, biasanya yang akan kita lakukan, kita bisa nge-sell dulu. Dan nge-sell-nya di time frame yang lebih kecil. Misalnya di H1, karena lu pakai daily kan? Jadi, dari B ke C ini, kita bisa nge-sell. Bisa nge-sell dulu. Nah, tapi kalau udah deket-deket, kayak gini. Nah, kita ngitung dong, C-nya ini di berapa. Iya. Itu ada hitungannya. Jadi, yang pertama, kita bisa pakai yang namanya Anfield Order. Di level ini, ini ada Anfield Order. Iya. Dia udah kena. Iya. Oke. Jadi, ada teori sendiri, guys, tentang Anfield Order itu. Iya. Terus, setelah di Anfield Order, kita juga menghitung dengan Fibonacci. Iya. Jadi, dihitung dulu Fibonacci. Ini kita nggak akan bahas Fibonacci-nya, karena nanti terlalu kompleks. Saya mau kasih tau ide dulu di video ini, bahwa C itu penting. Oke. Setelah ada C, dan dia muncul yang namanya candle reversal kayak gini, kita turunin ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini time frame yang lebih kecil. Dia break nih. Satu, dua. Dia udah break dua-duanya. Iya. Berarti, gue tinggal menunggu pembentukan koreksi berikutnya. Oke. Buat ini, dia break, mulai break. Iya. Oke, ini setidaknya dia sudah membuat yang namanya kepala cangkul kecil base. Dia break ya. Maka resiko terbesar tuh di 1,043. Ini resiko terbesarnya, kalau kita mau entry. Oke. Nah, tinggal lu akan entry aja. Ya, dengan asumsi dia udah break nih. Stop loss-nya berarti kita set di bawah. Gue biasanya langsung paling bawah. Kenapa? Ya, memang agak gede. Kalau lu nggak mau gede, ya lu mesti nunggu. Nah, segitu. Jadi, kalau kita ngomong satu banding satu, ini lebih. Kenapa? Karena gue tadi pakai daily kan? Berarti disininya bisa otomatis kembali ke puncak yang ini. At least ke puncak yang gitu. Berarti dengan resiko stop loss sekitar 240 pips, ini wajar lah ya. Wajar. Nah, ini kalau lu lihat, gue percepat. Nah. Semat side twist dulu ya. Side twist, lama banget kan. Jadi, itu kepala canggulnya sebenarnya. Nggak akan kena stop loss loss disitu gitu. Tapi, lu udah untung berapa pips tuh? Sampai kesini ada berapa? Ini aja udah 1093. Wow. Sudah 700 pips. Iya. Satu kali entry. Dan, ya ini kalau misalnya lu bikin di daily, itu baru disini bro. Dan ini masih bisa naik-naik ke atas. Masih bisa, karena teorinya adalah A ditembus, ini ya. A ditembus, B akan dihajar juga. Enggak, jadi kalau misalnya lu lihat lebih cepatnya. Ini kan 10 kali kita percepat. Lama, berhari-hari, tapi kena. Wow. Jadi meskipun dia side twist kayak gini, karena kita perdoman ABC Corrosion, kita hold. Selama C-nya dia sudah tidak ditembus lagi, hold minimum sampai B. Ini sih kalau gue lihat pak, ini kan gerakannya mirip-mirip dengan kejadian yang ada di belakang. Iya. Ini kan kejadian yang di belakang adalah gold-nya sekarang. Gold yang sekarang. Yang ada di element-nya kita. Iya. Berarti, ini lu sekarang nggak langsung menerapkan bagaimana cara entry-nya di ini. B ke C. Iya. Sampai C terbang. Berarti kalau sampai C, ya. A-nya ditembus, B-nya kena. Tinggal lu hitung. Ini ke sini berapa ribu pips. Dari bawah nanti ke atas. Ya lu hitung sendiri. Kalau atasnya itu 2.100, ya berarti misalnya dari 1840-an sampai 2.100. Tapi kan perjalanan di sini juga, lu mesti lihat. Ini ada dua teknik. Gue lagi bicara analisis. Trading, teknik entry-nya juga nggak bisa lu main hajar aja kan. Harus ada risk management ya. Tapi setidaknya ini yang gue selalu bilang, kalau lu mau profit di gold, harus ngerti teknik analisisnya. Dan almanek, itu akan ngebantu lu untuk punya gambar yang jelas dan winning rate-nya tinggi. Jadi, pesan penting buat lu deh. Kita sebelum menutup nih, pesan penting buat lu. Buat teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira buat mereka nih yang belum punya almanek. Apa sih yang mereka... Langsung order aja. Langsung order aja, simpel ya. Dan ini Rp149.000, outlook-nya di-update. Dan buat teman-teman yang nggak tahu cara entry-nya, lu tinggal nonton YouTube ini. Dan nanti lu akan dapat guidance-nya juga kan di almanek-nya. Mantap. Jadi langsung saja guys, mudah-mudahan bisa menjadi rejeki. Dan kita juga lihat betapa banyak orang yang sudah senang ya pakai almanek-nya. Dan that's real people, bukan buser atau apapun. Jadi memang benar-benar mereka pengguna. Dan kita akan bikin almanek yang lainnya untuk market yang lain. Mudah-mudahan untuk saham juga. Tapi yang jelas, ini gold. Silahkan ada moment yang bisa digunakan. Dan ABC Correction adalah sebuah cara untuk menganalisis gold dengan lebih akurat. Oke, mantap. Thank you banget, Pak. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!